Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Kubu Aiman mempertanyakan kapasitas saksi ahli dari pihak termohon yang menjelaskan keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwi Payana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari Kubu Aiman sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini. Di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya. Sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua tentu tujuan dari pra-peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar gak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra-peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar gak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, sim card dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Tede Rudi, Dipo Andri Muharrom, Ainews melaporkan.